Seorang pria berinisial HS berpura-pura menjadi korban begal di RT 17 Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam. Bahkan HS menyayat tubuhnya sendiri dan membuat laporan palsu ke Posek Sungai Gelam karena takut menggantikan uang di tempatnya bekerja yang digudakan untuk perwain judi online. Inilah HS, seorang pria yang berpura-pura membuat laporan palsu ke Posek Sungai Gelam bahwa dirinya menjadi korban begal di RT 17 Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam. Saat pihak kepolisian mengembangkan laporan tersebut dan menggelar rekonstruksi di TKP, ditemukan adanya rekayasa dari HS. Karena diketahui HS telah memakai uang tempat dia bekerja untuk dipakai judi online. Disampaikan oleh Kanit Reskrim Ibda Artianas dari hasil penyidikan kasus begal di wilayah Kebon 9 dan olah TKP. Ditemukan adanya kejanggalan karena luka tidak sesuai dengan laporan sebenarnya. Karena laporan HS ke Posek Sungai Gelam merupakan laporan rekayasa, bahwa HS dekat melukai diri sendiri untuk meyakini bahwa dirinya menjadi korban begal di Kebon 9. Dari laporan tersebut, pelaku HS diamankan pihak kepolisian Reskrim Posek Sungai Gelam dengan motif pelaku takut mengganti uang perusahaan yang dipakai sebesar 5 juta rupiah yang dihabiskan untuk judi online. Pada sore hari ini, Posek Sungai Gelam kembali merilis balik untuk kasus tidak pidana akoran 40. Sebenarnya dimaksud dalam pasal 2020, kawabidana dan akal 242 kawabidana. Berawal dari pelaporan yang melaporkan ke Posek Sungai Gelam bahwa terjadinya perampokan atau begal di wilayah hukum Posek Sungai Gelam. Selanjutnya, korban kami cek ke rumah sakit dalam keadaan luka luka parah dan dijahit. Dapat sebelah jahitan di dada, di lenang, di pahak dan bahu sebelah kanan. Selanjutnya, kami memerintahkan anggota untuk cek ke TKP di mana terjadinya tindak dana perampokan tersebut. Sampai di lokasi, kami menyuruh pelapor untuk reka ulang bagi yang tersebut. Namun, kita pasti janggalan pada saat dilapor untuk reka ulang di bantuan sama anggota karena luka yang dilaporkan. Atas perbuatannya, HS disangkakan dengan Pasal 220 dengan hukuman kurungan penjara 2 tahun 4 bulan dan Pasal 242 dengan hukuman 7 tahun kurungan penjara.